Intro Petugas Lembaga Permasyarakatan Banjai Kota Bandung kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Para pelaku penyelundupan tersebut, yaitu dua orang wanita cantik berinisial RF dan NI. Kedua tersangka nekat menyelundupkan berbagai jenis narkotika ke dalam kemaluannya. Sebelumnya keduanya tampak mencurigakan saat akan diperiksa petugas. Hal tersebut terungkap setelah petugas lapas banjai, melakukan pemeriksaan intensif pada keduanya dengan cara sinar X dan penggeledahan seluruh anggota badan. Alhasil, dari dalam kemaluannya kedua pelaku, sejumlah narkotika berbagai jenis yang dimasukkan ke alat kontrasepsi berhasil ditemukan. Di antara yang 108 gram sabu, satu paket tombakau gorila, 29 butir pil warna kuning, 14 butir pil berwarna pink, 30 butir alfazolam, dan 14 pil rikona. Salah satu pelaku mengaku akan diberi telepon seluler jika berhasil menyelundupkan narkotika tersebut. Dirinya pun mengaku baru pertama kali melakukan aksi penyelundupan tersebut. Baru berapa? Terus sekali. Siapa yang disuruh? Disuruh. Yang disuruh siapa? Siapa. Tapi disuruh, ne? Diming-imingnya gimana? Jurulnya. Mau kasih HP. Kasih HP ya? Dikasih uang ya? Kenceng juarannya, Neng. Mau dikasih HP. Kamu kasih dua ya? Oh, kasih HP sama uang? Belum, apanya. Belum, apanya. HP aja mau dikasih? Belum dikasih apa-apa. Barangnya itu berapa yang kamu bawa? Tidak tahu, tadi aku, kan aku mau buka. Disimpan di mana itu barangnya? Di KMS yang barusan, Pak. Di KPLP itu. Itu arseptus siapa yang nyuruh itu arseptus ya? Kamu. Pada sekitar jam 10.30 hari ini, kami berhasil mengagalkan upaya penyelundupan narkoba. Dua orang kurir narkoba. Kami melihat gerak-gerak yang mencurigakan, dua orang perempuan. Dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, kami berhasil menemukan tiga paket narkoba di dalam pagina. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Bancoi menambahkan, jika kedua pelaku tidak saling mengenal. Satu pelaku hendak mengantarkan narkotika pada terpidana berinisial AK, dan satu pelaku lain pada terpidana inisial DK, yang merupakan pindahan dari Lapas ke Bonwaru. Kasus upaya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas ini, akan ditindaklanjuti oleh Ditres Narkoba Polda, Jawa Barat, guna menelusuri asal narkotika dan otak penyelundupan tersebut.